Dan yang terakhir, pressurized water reactor yang biasa dikenal dengan nuklir submarine atau kapal selam nuklir. Ini bisa berbulan-bulan di bawah permukaan air. Halo, jumpa lagi dengan lilin tua. Barangkali agak lama kita tidak jumpa karena sesuatu hal, rencana terpaksa harus baru terlaksana hari ini. Sebagai mana yang lalu, sebelum saya mulai, saya masih menyampaikan ikut bela sungkawa atas gugurnya 53 pahlawan korp EU Kencana yang telah gugur bersama Nanggala KRI Nanggala 402. Hari ini saya mau melanjutkan penyampaian informasi atau penyampaian apa yang bisa saya tahu dan sampaikan, yaitu tentang kapal selam part 2. Perlu saya garisbawahi juga bahwa materi ini adalah saya tujukan kepada pertama, anak-anak saya, para siswa-siswi sekolah menengah kejuruan pelayaran niaga dan juga penangkapikan anak-anak saya, taruna-taruni dari perguruan tinggi, ilmu pelayaran maupun penangkapikan apakah itu politeknik, apakah itu akademik, apakah itu sekolah tinggi, kemudian juga para pemula, pelaut pemula, dan terlebih lagi para instruktur dan umum yang membuat saya harus membagi pengetahuan tentang kapal selam ini. Hari ini saya perlu menyapa teman saya yang selalu memberi semangat ke saya, yaitu teman seangkatan saya, Chief Engineer Ogurnya Prawiguna, dan juga Captain Lapian, Albert Lapian, juga yang tidak kalah harus saya sapa dan perkenalkan bahwa beliulah penyemangat saya, yaitu Ibu Doktor Sri Tuti Rahayu, Pimpinan atau Direktur Polimarin Semarang, yang selalu menginspirasi saya atau saling menginspirasi dalam upaya mencerdaskan bangsa terutama pelaut dan buat saya terutama pelaut bagian mesin ini membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sekelas dunia, with class quality, mudah-mudahan dengan pemberian pengetahuan umum mengenai kapal selam ini bisa menambah wawasan. Baik, pada part satu, saya telah mengajak atau mengenalkan atau membagi pengetahuan tentang problem mengapa sebuah kapal dalam hal ini kapal selam bisa mengapung, bisa menyelam, bisa berjalan di bawah air. Yaitu adanya tangki-tangki balas yang bisa diatur isinya sehingga dengan pengaturan isi tangki balas tersebut membuat berat jenis kapal secara total bisa lebih ringan daripada bedi air laut sehingga dia ngapung, bedi kapal secara total bisa seimbang sama dengan bedi air laut sehingga kapal selam dalam keadaan melayang di tengah, mengapung di tengah, nyelam, sementara bedi kapal selam secara utuh lebih besar daripada bedi air laut sehingga dia menyelam lebih dalam lagi. Dengan cara memumpah atau mengosongkan tangki dan mengisi tangki. Oke. Juga telah saya sampaikan jenis-jenis kapal selam ditinju dari beberapa kategori. Dari segi fungsinya ada kapal selam militer dan ada kapal selam non-militer. Dari sisi jenis bahan bakarnya ada diesel ada nuklir. Dan saya pada hari ini saya ingin tanda petik mendalami sedikit secara masih level what belum level how and why. Kita sama-sama se-level sesuai dengan janji kita kemarin. saya akan mencoba untuk mengulangi dan mendalami tentang jenis kapal ditinju dari tenaga penggeraknya. Kalau di kapal-kapal biasa yang ngapung ya ada dua macam jenis tenaga penggerak yaitu gear driven yang digerakkan oleh mesin apakah itu internal combustion engine seperti diesel dan turbin gas ataukah external combustion engine yaitu turbin wap dan yang satu lagi electric driven yaitu kapal yang digerakkan atau baling-balingnya diputer oleh elektromotor yang listriknya nanti ditimbulkan atau dihasilkan oleh generator di kapal selam pun ada beberapa kategori tentang ditinju dari tenaga penggeraknya namun demikian semua itu tertuntut bahwa sistem penggerak kapal selam itu harus air independent propulsion artinya dia dituntut untuk bisa apa namanya menggunakan atau tidak tergantung pada kebutuhan udara luar nah jadi air independent propulsion adalah suatu pergeraan yang membutuhkan yang membutuhkan udara yang bebas tanpa tergantungan dari udara luar dari udara luar kapal oke untuk itu ada jenis kapal yang dalam hal mengusahakan air independent propulsion adalah kapal jenis konvensional yaitu kapal selam dengan tenaga electric diesel propulsion pergeraan menggunakan electric diesel seperti kalau yang di kapal biasa kapal layar kapal motor di niaga kapal yang ngapung kita menggunakan electric driver nah di dalam hal mesin kapal diesel ini electric diesel propulsion sehingga nanti ada mesin diesel ada aginya oke yang kedua air independent propulsion menggunakan electric diesel tetap menggunakan electric diesel tapi karena sesuatu halnya perlu ditambah dengan fuel shell propulsion jadi tidak hanya electric diesel tapi ditambah dengan fuel cell apa itu nanti kita akan sama-sama bahas yang ketiga adalah steering engine menggunakan mesin steering apa itu mesin steering nanti kita lihat tapi tiga-tiga ini adalah jenis semuanya berusaha untuk air independent propulsion tingkatannya agak berbeda dan yang terakhir pressurized water reactor yang biasa dikenal dengan nuclear submarine atau kapal selam nuklir ini bisa berbulan-bulan di bawah permukaan air dalam kedalaman yang lebih dalam karena sesuatu hal yang akan kita sampaikan nanti saya mencoba di dalam penyampaian ini se pelan mungkin sedemikian mungkin karena yang saya adepin adalah terutama para masyarakat umum yang ingin tahu menambah wacana tentang kapal selam terutama mesinnya kayak apa sebagai pendidik dan sebagai mantan pelaut saya tanda petik terpanggil membagikan pengetahuan dan keterampilan saya tentang ini dengan catatan karena audien saya adalah tanda petik atau paling banyak untuk para siswa para taruna taruni dan umum kemudian meningkat yang saya hormatin para instruktur maka cara penyampian saya adalah sangat sederhana dan belum sampai ke tingkat pendalaman lebih tinggi oke jadi ada empat jenis kapal selam ditinju dari sistem penggeraknya sama-sama mereka dituntut oleh untuk air independent propulsion pergeraan yang tidak tergantung pada udara bebas di luar oke kita masuk ke konvensional air independent propulsional dalam hal ini adalah jenis elektrik diesel propulsion kapal ini seperti saya tampangkan disini ada mesin diesel ada baterai ada main engine main engine bukan diesel bukan turbin bukan apa-apa main engine adalah elektromotor diesel nya adalah harus lengkap diesel generator artinya mesin diesel yang khusus untuk memutar generator oleh karena dia pakai generator atau pakai mesin diesel maka tertuntut bahwa mesin diesel ini dalam operasinya membutuhkan udara bersih bukan udaranya tapi oksigen nya ada butuh O2 bersih dan butuh penyaluran atau pengeluaran gas buang nya untuk itu karena butuhnya kayak gitu maka to be ono to be pada saat menjalankan mesin diesel generator ini harus ada saluran yang keudara bebas dalam hal ini untuk saluran udara bersih masuk dan saluran untuk membuang gas buang karena pada saat mesin diesel jalan dia harus dalam keadaan posisi mengapung bisa mengapung penuh atau mengapung yang asal kedua saluran ini nongol di atas permukaan karena itulah kapal ini ada ketergantungan di dalam menjalankan apa mesinnya jadi di samping dia menjalankan generator untuk aliran listriknya hasil listriknya dari generator dipakai untuk memutar elektromotor yang selanjutnya memutar baling-baling dia juga dipergunakan untuk mengisi baterai yang ada di bawah itu ada baterai ada di belakang ada di depan sehingga kalau baterainya sudah penuh dan tertuntut dia harus menyelam maka pada saat menyelam dimana snokernya pipa gas buangnya dan pipa inlet oksigennya tertutup maka kapal bergerak kapal berjalan menggunakan tenaga listrik dari baterai yang telah diisi penuh tadi oke sekalian mumpung masih ini kalau kita lihat tadi kita lihat ini ada anjungan ya bangunan anjungan itu terlihat dari luar ada tiang tiang segala macam itu itu adalah ada terdiri dari snoker tiang snoker untuk gas buang dan juga tiang udara masuk kemudian tiang untuk periskop ada dua ada antene ada tiang radar dan ada anjungan sendiri anjungan untuk apa namanya kokpit ya seperti pesawat terbang ada kokpitnya kalau di kapal juga ada kokpitnya di bridge-nya ya anjungannya nah ini ini semuanya pada saat tanda petik diperlukan harus kerendam dengan kerendamnya itu sudah diperhitungkan baterai sudah penuh maka kapal dalam posisi berjalan di bawah permukaan dengan menggunakan tenaga baterai ya ya kalau lihat sekarang yang gambar itu tadi saya lihat dari samping dengan cangkrangan yang saya bikin sendiri maka Anda bisa perhatikan bahwa di dalam kapal selam ada ruangan yang ada diesel engine-nya diesel engine mesin diesel ini dipergunakan untuk memutar generator untuk bisa memutar generator maka diesel-nya harus dipenuhi tuntutannya yaitu adanya udara bersih yang masuk oksigen yang bersih kemudian ada saluran pembuangan gas buang dan ini harus dilakukan pada saat kapal ngapung tadi sudah kita singgung ya kapal ngapung kemudian generator selama ngapung atau selama air intake-nya dan exhaust gas snokernya bisa berfungsi maka generator ini disamping untuk menggerakkan elektromotor lewat converter merubah AC menjadi DC untuk selanjutnya memutar propeller atau baling-baling disamping itu putaran generator yang menghasilkan listrik tadi listriknya disimpan untuk mengisi baterai-baterai ya nah kalau tugas baterainya sudah penuh dan dituntut untuk menyelam maka selama dia menyelam maka pergeraannya benar-benar air independent propulsion ya jadi tidak membutuhkan udara tidak tergantung dengan udara luar tapi menggunakan baterai yang sudah penuh diisi selama ngapung tadi jadi mesin dieselnya stop ya jadi kembali kalau ini mesin diesel pada operasinya dia membutuhkan udara bersih dan juga gas buang yang harus disalurkan keluar maka tuntutan ini bisa dipenuhi kalau elektrik diesel propulsion terjadi pada saat kapal ngapung oke baru dia beroperasi untuk memutar generator yang menghasilkan listrik yang pertama ditujukan untuk memutar elektromotor yang melalui sistem poros dia kemudian memutar baling-baling itu adalah penggunaan pertama dari listrik yang dihasilkan oleh generator yang diputar oleh diesel kemudian yang kedua adalah dipakai untuk mengisi baterai dimana kalau baterai ini sudah penuh dan kapal dituntut untuk masuk untuk menyelam maka fungsi O2 dan CO2 sudah tidak ada lagi maka pergerakan baling-baling tidak lagi diputar oleh apa namanya listrik yang dihasilkan oleh generator yang menggunakan mesin diesel tapi digerakkan oleh tenaga listrik yang dari baterai jadi masuk ke elektromotor sementara ininya mati ininya di berhentikan sehingga selama dia ada di dalam air menggunakan tenaga baterai dan ini jelas tergantungan ada yang 3-4 hari ada yang bisa seminggu tergantung tapi jelas dia ada keterbatasan oke ya mudah-mudahan dengan pelan-pelan saya ini anda bisa menanggap memahami ya selanjutnya karena adanya pertimbangan keterbatasan kapal dengan area independence propulsion jenis konvensional yang hanya menggunakan mesin diesel untuk muter generator dan kemudian mengisi yang ini terbatas karena dia harus ngapung maka ada jenis yang lebih canggih dalam hal ini memperpanjang memperlama ya masa di dalam airnya memperpanjang masa di dalam airnya dimana kebutuhan udara akan disambung dengan suatu alat yang namanya fuel cell ya fuel cell ini alat semacam elektrolisa yang bekerja secara elektrolisa menghasilkan listrik dengan bahan bakar hidrolik dan oksigen cair oke jadi dieselnya tetap ada nah dieselnya tetap ada tapi dibantu dengan fuel cell nya ini kayak apa ini kira-kira alat ini terdiri dari membran elektro difusi udara kemudian ada katalis yang terdiri dari platinum dan lembaran karbon ya alat ini karena ada membran maka fuel cell ini sering disebut penuhnya fuel cell polymer elektrolite membran atau PEM ya elemen-elemen tersebut jadi platinum katalis kemudian lembaran-lembaran karbon dan sebagainya ini bekerja untuk menjadikan campuran hidrogen ada H2 dan oksigen menjadi energi energinya nanti adalah energi listrik tanpa menimbulkan suhu yang tinggi elektrolisa tidak membutuhkan suhu yang tinggi ya hanya sekitar 60 derajat celsius sementara kalau pakai sistem lain untuk menghasilkan itu nanti ada alat yang berikutnya itu bisa menghasilkan suhu sampai 180 derajat celsius dan selain listrik dapat digunakan sebagai energi mekanik hasilan tadi setelah listrik listrik disimpan listrik dipakai lagi untuk menghasilkan tenaga mekanik dalam hal ini adalah memutar baling-baling ya hasil pembuangan dari fuel cell ini kalau mesin diesel pembuangannya adalah gas buang yang mau tidak mau harus diproses ya diproses apakah itu pakai proses scrubbing pakai scrubber untuk mengikat CO2 dan gas-gas lain seperti belirang dan sebagainya sehingga keluar tinggal O2-nya yang bersih dan juga tuntutan untuk membutuhkan udara bersih dari luar sementara yang untuk fuel cell ini tidak membutuhkan itu dan hasilnya cuma dua yaitu energi listriknya sendiri dan air dari H2 dan O2 ini tadi akan proses-prosesnya akan menghasilkan air ya gimana kated bisa ngikutin ya kalau gak bisa nanti nanya di diskripsinya di WA saya Pak instruktur mudah-mudahan bisa mengikutin dan menyampaikan ke anak didiknya ibu-ibu bapak-bapak yang belum mengenal kapaslam mulai kita lihat pelan-pelan tentang mesin ini untuk mencegah risiko maka hidrogen ini disimpan dalam bentuk metal ini bukan cair tapi metal dan diletakkan di sepanjang lambung ini sepanjang lambung tekan di pressure hull-nya di luar sementara oksigen untuk polimer elektrolite membran ini dibuat dalam bentuk cair dan dimasukkan ke dalam tangki-tangki yang disekat secara bagus secara khusus di badan dan ditempatkan di luar lambung tekan jadi dua-duanya tidak ada di dalam ruang kabin atau ruang kamar mesin tapi di luar hanya pada saat dipakai maka dibuka ya tangki-tangki tersebut dilengkapi dengan alat penguap jadi seperti hidrogen cair kemudian oksigen cair tadi dilengkapi dengan alat penguap yang terintegrasi dengan evaporator masih ingat para siswa para taruna tentang evaporator evaporator adalah alat penguap merubah cairan menjadi uap jadi gas ya jadi kalau saya boleh gambarkan lagi atau saya sampaikan lewat gambar apa yang saya ceritakan tadi anda lihat ada fuel cell module tempatnya di tengah ini jadi ini adalah alat untuk membuat listrik dengan peristiwa elektrolisa kemudian disini letak diesel generator yang untuk muter generator selanjutnya dipakai untuk menghasilkan listrik untuk propulsion motor motor penggerak sementara dia juga ngisi baterai disamping itu karena pergeraan mesin diesel itu punya getaran dan menghasilkan panas maka ini yang rentan untuk bisa dideteksi getarannya dan suhunya oleh karena itu kerja dari diesel generator ini diharapkan secepat mungkin sedikit mungkin yang selanjutnya digantikan oleh fungsi fuel cell modulnya ini tadi kita terangkan tangki-tangki O2 nya ada terletak di bagian atas ini yang biru tangki-tangki O2 sementara metal atau lempengan atau metal-metal H2 nya atau tangki-nya ditaruh di ditaruh di sepanjang ini oke iya jadi kalau kemudian saya gambarkan dari samping dengan gambaran saya sendiri tentang diesel elektrik fuel cell maka ini adalah tempat fuel cell nya ada di depan diesel apa namanya ya fungsinya dia dengan cara elektrolisa antara H2 dan O2 menghasilkan listrik yang disimpan ke dalam baterai di samping itu baterai ini pun bisa diisi oleh generator yang dijalankan oleh mesin diesel ya generator diputar oleh mesin diesel menghasilkan listrik dipakai dua macam kayak tadi satu dipakai untuk memberi arus di elektromotor penggerak seperti elektrik diesel propulsion kemudian yang satu lagi mengisi baterai setelah dia harus melalui converter berubah AC menjadi DC pada saat penyelaman karena hidupnya atau pengoperasian diesel harus secepat mungkin sesedikit mungkin untuk menghindari pendeteksian dari tanda petik pihak lawan karena dia mengeluarkan suhu yang tinggi dan juga menghasilkan getaran sementara pada saat di dalam kalau yang konvensional tadi hanya memakai baterai yang sudah terisi tapi sekarang memakai tenaga baterai dan juga tenaga listrik yang dihasilkan oleh fuel cell jadi fuel cell ini sendiri dia tetap mengisi pada saat ini dan bahkan ada yang tidak hanya untuk mengisi tapi juga seperti fungsinya diesel generator hasil ini juga bisa dilangsungkan untuk memutar baling-baling jadi dia memutar apa elektromotor dengan elektromotor tanpa belum menggunakan baterainya jadi baterai yang diisi tadi tetap penuh sementara dia pakai baterai atau pakai listrik yang dihasilkan ini secara langsung sehingga lama menyelamnya lama penyelaman lebih panjang daripada hanya menggunakan konvensional ya AIP konvensional yaitu hanya mengandalkan diesel electric propulsion saja ya berarti ini lebih lebih bagus nah proses elektrolisanya kayak apa kira-kira barangkali yang dari SMA dulu pernah apa namanya ingat yaitu peristiwa elektrolisa ada katoda ada anoda berendam di dalam larutan elektrolis yaitu larutan yang bisa mengalirkan listrik pada saat saya ngajar saya juga memberi contoh elektrolisa untuk apa masalah korusi ada korusi galvanis terjadinya pada peristiwa dua logam yang berlainan jenis apabila tersambungkan dan kerenem larutan elektrolis maka terjadi korusi korusi galvanis dimana yang satu bersifat katoda yang satu bersifat anoda yang anoda ini harus kita katodekan dengan cara menambah satu bahan yang lebih anoda lagi yaitu sink ini juga demikian peristiwa elektrolisa ini bisa dipakai untuk menghasilkan listrik bisa dipakai nanti pada pembuatan O2 dan H2 lewat elektrolisa memasukkan air laut ya ini adalah wujud daripada fuel cell jenis hidrogen cell system ada dua bahan yang dipakai sebagai tanda petik bahan bakar yang satu nanti berfungsi sebagai katoda yang satu berfungsi sebagai anoda tapi disitu nanti ada katalisnya ada logam-logam lain yang berfungsi sebagai katalis sebagai pemercepat proses kemudian hasil daripada aliran listrik aliran yang timbul pelepasan molekul-molekul ionnya itu akan menghasilkan listrik di samping menghasilkan air listriknya disimpan di baterai nanti listriknya dipakai untuk propulsion ini adalah hidrogen cell system dari sebuah fuel cell oke saya tidak berani untuk tambah ini dulu karena nanti confused saatnya nanti saya akan ngomong ini lagi pada saat ngomong tentang propulsion ini sendiri dan ngomong tentang cara menghasilkan O2 bersih dan cara menghasilkan H2 pakai sistem ini ya karena kekurangan kekurangan itu tadi maka saya akan ngajak Anda tentang penggunaan mesin sterling ya sterling ini mesin penggerak atau mesin panas mesin kalor yang bahan bakarnya bukan udara luar tapi dua bahan pokoknya adalah bahan bakar biasa bahan bakar solar MDF atau DO ditambah dengan oksigen seperti yang biasa tapi ada penambahan lagi yaitu ada gas helium dan nitrogen dalam rangka proses pembakarannya detailnya saya nanti akan ngomong tentang itu di pertemuan yang lain pertemuan ini saya baru mengkenalkan what is that what is that apalagi yang saya suguin adalah para pemula para masyarakat umum yang sementara baru ingin tahu tentang alat-alat atau komponen atau bagian permesinan untuk yang dipakai mesin apa namanya kapal selam gas gas atau bahan-bahan bakar ini semuanya masuk ke mesin diproses dia muter dan menghasilkan gas buang gas buang ini nanti diproses melalui scrubbing proses alat scrubber yang memisahkan atau mengikat gas-gas yang tidak dibutuhkan dalam hal ini adalah CO2 kemudian gas-gas lain yang berbahaya seperti belirang dan sebagainya sehingga keluar dari scrubber sudah berbentuk O2 yang benar dan itu bisa dipergunakan ulang simpan dalam tangki O2 nya setelah proses mesin ini berjalan maka dengan memutarkan generator dia akan menghasilkan listrik karena generatornya adalah generator DC maka disini kita tidak membutuhkan converter langsung ke main motor main engine main motor atau main engine main motor itu artinya elektromotor yang dipakai sebagai penggerak induk kapal dalam ini adalah propeller tetap melewatin transblock piring apa itu transblock piring anak didik saya mesti saya tahu bagian mesin yang bisa menggerakkan kapal jadi yang menggerakkan kapal itu bukan main motornya tenaga baling-baling tenaga yang dihasilkan atau gaya yang dihasilkan oleh baling-baling diteruskan lewat shaft kemudian diterima oleh transblock piring dilanjutkan ke badan kapal lewat baut-baut fondasinya ya oke iya kemudian listrik ini juga dipakai untuk mengisi baterai dan ceritanya sama seperti yang tadi baterai ini nanti bisa dipakai untuk memutar main motornya kejelekan dari mesin ini bising dan panas maka semua mesin ada apa namanya kelebihan dan kekurangannya banyak yang tidak mau menggunakan ini karena panas dan apa bisiknya oleh karena itu yang namanya steering engine maka untuk memenuhi air independence propulsion kapal selam yang benar-benar memenuhi air independen propulsional adalah kapal yang bertenaga penggerak nuklir karena nuklir ini benar-benar dia tidak butuh udara ya tenaganya dihasilkan dari reaktor dari proses apa namanya visi dari bahan bakarnya yang menghasilkan panas yang tinggi barangkali kalau lihat ini agak confused disana ada reaktornya ada bahan bakarnya yang bisa diatur kedalamannya banyaknya yang menghasilkan panas panas ini harus didinginkan melalui air yang disebut gulen justru panas inilah oleh gulen oleh air pendinginnya dipakai untuk membuat uap di steam generator panas panas yang dihasilkan oleh reaktor ini tidak membuat kulen ini mendidih karena di dalam sirkulasi kulen ini diberi tekanan tinggi oleh apa namanya pressurized compressor disini sehingga sesuai dengan sifat air pada tekanan sekian titik didihnya sekian pada tekanan sekian titik didihnya sekian makin tinggi tekanannya makin tinggi titik didihnya karena ini tinggi maka dia belum sempat mendidih tapi ketinggian suhu sudah mampu untuk membuat air dengan tekanan di bawahnya mendidih dan menguap dia menghasilkan steam pada alat yang namanya steam generator kalau yang bahan kecil kita sebut evaporator kalau ini bukan evaporator lagi bukan boiler lagi tapi steam generator ya uap yang dari steam generator ini dipakai karena uapnya sudah kering maka bisa dipakai untuk muter turbin apakah itu turbin generator yang menghasilkan listrik apakah itu turbin untuk menggerakkan apa namanya baling-baling atau main turbine yang karena putarannya tinggi dia melalui reducer gear reduction gear kemudian lewat apa kopling dia memutar apa ini ya memutar elektromotor atau memutar sementara kalau memakai elektromotor dia menggunakan baterai yang sudah diisi oleh apa oleh turbo generator elektromotor lewat jadi dilepas koplingnya jadi selama menyelam dia menggunakan ini dengan tenaga yang dihasilkan tenaga panas yang dihasilkan oleh reaktor nuklirnya ya ini ini bikinan saya sendiri ini adalah ada dua ruangan ruangan reaktor dan ruangan penggerak ada dua siklus tertutup siklus tertutupnya air pendingin yang disebut men gulen yang disirkulasikan menggunakan pompa induk sirkulasi gulen men gulen pump yang menerima panas atau timbal balik dari sisi dari sisi reaktornya air ini merupakan pendingin dari sisi airnya panas dari reaktor itu merupakan bahan untuk membuat steam generator untuk dialirkan ke steam generator dalam langkah membuat steam tadi kita udah sasinggung pada panas yang tinggi tersebut belum membuat gulen ini mendidih karena adanya tekanan yang dihasilkan oleh pressure tank ini yang semacam kompresornya menggunakan alilan listrik yang dihasilkan oleh steam steam generator atau steam yang dihasilkan oleh steam generator ini dipakai awalnya pada saat main engine throttle nya ditutup ditutup maka dia dipakai untuk muter turbin generator ya turbin yang memutar generator dan menghasilkan listrik yang disimpan di baterai ya disimpan di baterai dari baterai ini nanti dialirkan listriknya uap bekas yang dari turbin generator dari turbinnya menjadi uap bekas bersama-sama dengan uap bekasnya dari main steam turbine setelah main engine throttle nya dibuka main engine throttle itu pencekik apa namanya steam supaya dia dari gaya tekan apa namanya tenaga tekan menjadi tenaga kecepatan dia memutar turbin putaran turbinnya karena tinggi maka diturunkin lewat reduction gear dan lewat clutch lewat kopling dipakai untuk muter propeller jadi pada saat itu pada saat penyelaman kita bisa menggunakan tenaga uap yang dipakai untuk muter turbin atau saya balik baling-baling bisa diputar oleh turbin uap induk yang uapnya dihasilkan oleh steam generator gas atau uap bekasnya bersama-sama dengan uap bekas dari turbin generator masuk ke kondensor yang didinginkin oleh air laut lewat pompa sirkulasi air lautnya maka berubah menjadi cairan jadi air lagi air ini lewat pompa air tawar masuk ke steam generator lagi ya mas ya iya jadi sederhana cuma pendalamannya nanti yang agak ribet karena kita mesti ketemu hitungan-hitungan tapi dasarnya ini ada dua ruangan ruangan tertutup dan ini berbahaya maka yang masuk sini juga harus pakai pakaian khusus ruangan ini ditutup dengan apa namanya dinding khusus kemudian ruangan kedua adalah sirkulasi tertutup lainnya yang berupa uap penggunaan dan air bekas apa namanya kondensat ya jadi gak ada kesulitan sebetulnya untuk mencerna sekedar untuk tahu what is that what is the nuclear reactor in submarine ya ini ceritanya ya so apa yang harus kita ketahui sebetulnya setelah kemarin kita ngomong tentang jenis-jenis kapal menurut fungsinya mengapa kapal bisa mengapung mengapa kapal bisa menyelam kemudian sekarang kita sudah mengenal ada empat macam mesin yang dipakai untuk menghasilkan tenaga tanpa ketergantungan udara dari luar yaitu air independent propulsion bisa konvensional diesel electric engine propulsion bisa berupa diesel electric plus fuel cell bisa pakai mesin sterling dan yang terakhir bisa pakai turbin jadi yang harus kita ketahui dari keseluruhan tadi yang sudah dan yang belum bahwa metode penyelaman dan pengapungan menggunakan prinsip pengisian dan pengosongan tangki tangki balas untuk sistem pengemudian di kapaslam ada dua pertama ngemudikan nungging meluncur ke bawah atau nyengat naik ke atas itu pakai tenaga apa namanya gerakan kemudi ekor kemudi datar ya ya itu apa yang dia bisa naik dan bisa turun kalau dia diturunkan berarti air mengalir ke sini mendorong ini ke atas dia akan meluncur ke dalam sementara untuk ke kiri ke kanan dia pakai kemudi vertikal seperti biasa ya untuk itu diperlukan alat-alat navigasi alat-alat navigasi fungsinya sama orang dek mesti ngerti ini semuanya sudah diajarin ada periskop gunanya untuk ngintip ada radar hampir sama kalau radar ini apa namanya untuk tahu sasaran kemudian diplot kemudian sonar itu dipakai sama macam radar tapi kalau kita ada di dalam kemudian jaringan satelit yang apa namanya menggunakan sistem pemplot yang baru untuk selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah metode pengaturan kadar oksigen sebagaimana tadi ada kapal yang oksigennya tidak ada maka bisa dibikin di kapal ada alat untuk membuat oksigen dengan cara elektrolit elektrolisa dari air laut yang dimasukkan kemudian dari elektrolisa ini akan keluar gas O2 dan gas H2 ada generator N2 juga ada bisa O2 ini nanti disimpan di tangki yang sudah disiapkan yang pada pengeluarannya diatur oleh monitor alat monitor tentang kualitas O2 nya yang nanti secara otomatis dia akan dikeluarkan secara berkala jadi ada alat nanti bawa O2 udara di dalam kamar mesin O2 nya sudah berkurang maka ada alat monitornya dan sekaligus mengatur pemakaian O2 lewat alat otomat tersebut kemudian ada generator oksigen jadi kalau di kapal niaga kita mengenal ada generator listrik ada generator air tawar fresh water generator elektrik generator kemudian ada foam generator disini ada oksigen generator ada nitrogen generator ya prinsipnya adalah menggunakan elektrolisa memecah H2 dan O2 dari air laut yang dimasukkan kemudian juga tidak perlu khawatir dalam kondisi yang normal semua CO2 pun akan dibersihkan lewat peralatan scrubbing yang bukan hanya CO atau CO2 yang diikat tapi juga gas-gas berbahaya lain yang akan diikat sehingga keluar dari scrubber sudah berbentuk U2 yang bersih kemudian ada penyediaan air tawar yang untuk kapal selam ini justru kapasitasnya harus tinggi tidak sekedar seperti yang di atas di kapal biasa disini kebutuhan air tawarnya tinggi karena apa namanya untuk keperlukan yang terbatas tidak bisa kemana-mana lagi tidak ada untuk bengker air tawar disini air tawar benar-benar untuk dipakai oke barangkali inilah yang bisa saya sampaikan pada part ini saya tetap menerima masukan dari apa yang saya sampaikan oh ya saya sangat berterima kasih kepada Bu Koni pengamat pertahanan militer yang kemarin sudah kerso merespon saya punya apa namanya informasi mudah-mudian belinya apa ikut apa mengamati tanda petik kegiatan saya dalam rangka mencerdaskan saya sangat tertarik kemarin Bu Koni juga ngomong tentang pendidikan dan soal pendidikan inilah mungkin kita sama-sama satu jalur banyak jalan ke rumah saya pakai jalan saya ini mungkin Bu Koni pakai jalan yang lain mungkin Bu Dokter Sri apa namanya Tutik Rahayu pakai jalan lain teman saya pakai jalan lain saya pakai ini ya terima kasih semuanya mudah-mudahan para instruktur bisa mengikuti ini dan kembali saya siap kepada para instruktur kalau ada sesuatu yang perlu saya sempurnakan kepada para kadet baik siswa maupun karuna taruni biasakan kalau tidak tahu nanya biasakan kemana saja bawa kertas dan bawa pensil apa saja yang tidak tahu langsung dicatat jangan ditunda kepada pemula juga demikian tidak usah ragu-ragu kalau tidak tahu nanya jadilah word class seafarer jadilah apa namanya pelaut mesin yang berkelas dunia yang bisa bersaing bersifat kompetitif tidak lupa berkarakter kebangsaan oke kita ketemu di pertemuan lainnya untuk materi-materi yang lain baik itu permintaan baik itu tanya jawab baik itu materi yang dari saya sendiri ya dalam keadaan yang lebih sehat dan saya harapkan lebih cerdas dan salam dari lilim tua kemudian kemudian yang di Terima kasih.